Pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di Tanah Air. Kami ajak anda bergabung dengan TV One Biro Surabaya bersama dengan Goldi Gumilang dan TV One Biro Medan bersama dengan Nofri Avandi yang saat ini berada di pengungsi korban banjir bandang dan longsor di Humbahas, Sumatera Utara. Kita terlebih dahulu untuk memperbarui informasi dari Medan. Nofri bagaimana kondisi banjir yang terjadi di sana hingga saat ini? Ya Yohana dan juga Pemirsa pada hari ini, tim SAR gabungan akan melakukan pencarian hari kelima terhadap 10 korban hilang yang terdampak banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Baktira, Humbah, Sumatera Utara. Kondisi pada pagi hari ini sudah digur hujan sejak tadi pagi. Tentunya ini akan menyulitkan petugas gabungan untuk melakukan pencarian di Perairan dan Otoba di mana SAR kembali membagi 3 tim ataupun unsur SAR dan 3 sektor untuk melakukan pencarian baik itu di Tepian dan Otoba, kemudian di darat dengan menggunakan alat berat dan juga melakukan penyelaman. Dan tentunya saya akan mencoba bertanya pada hari ini seperti apa nantinya operasi SAR akan dilakukan mengingat kondisi hujan tentunya ini akan menyulitkan para penyelam untuk melakukan pencarian di Perairan dan Otoba. Sudah ada Kepala SAR Medan, Bapak Budiono. Selamat pagi, Pak Budiono. Selamat pagi, Mas. Pak, untuk operasi SAR pada hari kelima ini mungkin bisa diceritakan, Pak. Seperti apa nantinya akan dilakukan? Baik, terima kasih. Hari ini kita memasuki hari kelima operasi SAR. Tim SAR gabungan telah melakukan, tadi pagi sudah mulai melakukan operasi SAR sesuai dengan rencana operasi yang kita tentukan. Di sini kita membagi 3 sektor. Yang sektor pertama kita melakukan pencarian di sekitar Tepin dan Otoba di Perairan dengan menggunakan 3 perahu LCR dan 2 RIB dan jika memungkinkan nanti kita akan melakukan penyelaman. Kemudian di sektor kedua dan tiga itu ada 6 titik yang harus kita konsentrasi untuk melakukan pencarian. Di sebelah kanan menuju ke pantai ini adalah sektor dua di sini. Ini ada tiga titik konsentrasi yang akan kita fokuskan. Kemudian di sebelah kiri saya, di sini ada sektor ketiga. Ini ada tiga titik juga yang akan kita fokuskan melakukan pencarian. Baik, Bapak. Untuk hari kelima ini nantinya petugas, apakah akan ada petugas tambahan dari instansi lainnya begitu untuk mengingat perbantuan dalam mencari korban ini? Ya, kalau untuk hari ini secara keseluruhan, tim SAR gabungan dari unsur terkait TNI Polri dan sekolah lainnya, Pemda dan semuanya ada 538 personil. Kemudian untuk hari ini agak ada peningkatan terkait dengan personil dan alut. Hari ini juga ada perbantuan tim penyelam dari Polair. Tadi pagi sudah datang untuk memperkuat tim penyelam dari Basanah dan tim SAR gabungan. Baik, Pak. Hari ini kondisi hujan ya, Pak ya. Untuk penyelam seperti apa? Apakah akan tetap dilakukan? Atau seperti apa kendala-kendala nanti yang akan dihadapi? Baik, untuk tim penyelam memang tadi rencananya pukul 7 akan kita melaksanakan penyelaman. Namun karena cuaca yang tidak memungkinkan dan visibility yang berada di Tepen Danotoba sangat keruh airnya sehingga sementara untuk penyelaman kita tunda dan kita lanjutkan nanti kita laksanakan apabila cuaca sudah memungkinkan. Baik, alat berat sampai saat ini sudah berapa, Pak? Alat berat saat ini ada 15 unit yang kita gunakan. Baik, terima kasih, Pak Budiono. Semoga operasi pada hari ini akan berhasil menemukan titik terang jumlah kerbangkangan yang bertambah. Baik, Bapak. Terima kasih. Itu tadi, misal seperti apa penjelasan dari Kepala SAR Medan. Bapak Budiono yang menjelaskan bahwa pada pencarian hari kelima ini kemungkinan penyelam sedikit tertunda untuk penugasannya mengingat kondisi yang cukup hujan dan jarak pandang penyelam yang terganggu mengingat air air liran dari lokasi longsor ataupun pebukitan ini mempengaruhi kondisi air di Danau Toba untuk pelakon pencarian di perairan Danau Toba untuk korban hilang yang sampai saat ini masih 10 orang dan masih terus kita harapkan petugas dapat berhasil menemukan keseluruhan korban. Demikian, Yohana. Terima kasih, Nofri Avandi melaporkan dari Humbah Khas.